Pemirsa situasi di kawasan Babarsari, Sleman, Yogyakarta kembali kondusif usai kericuhan yang terjadi pada Senin kemarin. Sementara bangunan ruko yang terbakar telah dipasangi garis polisi. Ya inilah suasana terkini di kawasan Babarsari, Sleman, Yogyakarta. Aktivitas warga kembali berjalan seperti hari biasanya. Arus lalu lintas di kawasan ini juga berjalan normal. Sementara di lokasi ruko yang terbakar, saat ini telah dipasangi garis polisi dan hanya menyisakan sisa-sisa kejadian. Seperti diketahui pada Senin kemarin, sejumlah masa ini melakukan pembakaran dan perusahaan bangunan ruko dan kendaraan bermotor di kawasan Babarsari. Hingga saat ini insiden kericuhan di Babarsari ini masih dalam penanganan pihak Polsek Sleman. Aparat sudah memeriksa 8 saksi, meski kondisi sudah kondusif, namun sejumlah titik tampak masih terlihat personel baik kepolisian maupun TNI yang berjaga di kawasan tersebut. Sebelumnya pemirsa, keributan kelompok pemuda memicu perusahaan sejumlah ruko dan pembakaran tujuh sepeda motor di kawasan Babarsari Sleman, Yogyakarta. Kericuhan pecah sebagai imbas dari keributan dua kelompok masa yang terjadi dua hari lalu di sebuah tempat hiburan malam. Ulah kelompok pemuda yang memicu keributan di kawasan Babarsari Sleman, Yogyakarta terjadi siang tadi. Keributan mengakibatkan rusaknya dua unit ruko dan sedikitnya tujuh sepeda motor terbakar. Petugas harus mengerahkan empat unit truk pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Sekitar setengah jam kemudian, api berhasil padam. Peristiwa hari ini merupakan buntut keributan antara dua kelompok masa yang terjadi dua hari lalu di depan sebuah karaoke. Saat itu, Sabtu dini hari, ada tiga orang yang terluka akibat serangan senjata tajam. Konfrontasi tersebut ternyata berlanjut dalam serangan balasan di tempat lain yang lagi-lagi menimbulkan tiga korban luka. Salah satu korban ternyata salah sasaran dan bukan anggota dua kelompok yang berseteru. Teman-teman korban tersebut kemudian mendatangi Mapolda D.I.Y. untuk meminta penjelasan. Usai dari Mapolda, masa kemudian bergerak ke kawasan Babarsari untuk mencari para pelaku. Tadi pagi sudah diterima oleh Pak Dirkrimpung. Pak Dirkrimpung sudah menjelaskan kepada teman-teman Papua yang datang ke sini, menanyakan perkembangan kasusnya. Tetapi rupa-rupanya belum puas dengan jawaban dari Pak Dirkrimpung. Sehingga mereka kemudian menuju ke Babarsari melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Mereka melakukan pengrusakan di Babarsari tadi siang. yang rusak adalah medler atau teras dari salah satu ruko di situ. Kemudian ada tujuh motor yang terbakar di situ. Dalam proses penyelidikan yang masih berjalan, aparat sudah meminta keterangan delapan orang saksi dan masih belum menetapkan tersangka. Bolda DIY meminta seluruh pihak menahan diri dan mempercayakan penanganan kasus kepada aparat kepolisian. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan.